Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pusing Camp Indonesia dimanapun kalian berada Jadi di video kali ini saya mancing itu di anak sungai Tempat ini sebenarnya pernah saya tempatin untuk mancing Tapi itu dulu airnya belum gini Airnya itu gak ngalir dari sungai besar Jadi yaudah lah Waktu itu kita gak dapat apa-apa Tapi sekarang airnya itu ngalir Jadi air dari sungai besar itu masuk ke dalam anak sungai ini Yang disini Nah jadi ikannya juga ikutan masuk Dan ngomong-ngomong diatas itu Si mas gondrong itu udah dapat banyak jacuh ikan nila Jadi saya juga bakalan nyobain mancing disini Sekali aja kita bisa dapat nila disini Soalnya udah lama saya gak narik ikan nila disini Oke bro kita langsung coba aja Mudah-mudahan hari ini kita bisa panen terus kita masak nila Nah jadi disini saya akan menggunakan Dua pancing dengan dua teknik yang berbeda Yang satu saya pake teknik pelampung Yang satunya cuy Saya pake teknik dasaran lagi cuy Nih umpannya ini lagi cuy Cacingnya Berwarna hitam Oke jadi disini Sepertinya Agak dangkal Mantep lah Untuk nila soalnya Di bawah sini itu berlumpur Jadi memang disini habitatnya ikan nila Ntar lah kita lihat kalau ikannya udah naik Oke Udah digoyang Saya gak nyentuh Ini langsung digoyang Ini kayaknya Ditarik cuy Wow strike Ditariknya pelan-pelan aja cuy Nah Nih Mantap jiwa lah Lumayan size-nya Ini nanti kita goreng cuy Ih Lanjut lah Nah ngomong-ngomong disini saya mau ngeliatin Nah ini semuanya ini yang ada disini Sepanjang sampai disana itu Ini semuanya ini kotoran ini cuy Kotorannya si cacing hitam Nah Biasanya kalau tempat kayak gini Cacing hitamnya itu banyak sekali disini cuy Nah Di tempat saya duduk pun itu Ada cacing hitamnya cuy Nah ini dia Nah ini tempat duduk saya Nah ini dia Kotorannya Nah Dari tadi ini goyang-goyang dulu Strike kan Oh strike ini cuy Oh Oh strike Mantap Gila lagi cuy Oh Nah Size-nya seragam semuanya Tiga jari cuy Mantap lah Oh strike ini cuy Oh Kok tengok Oh Monos dari ini pak Nah Oh lumayan lah size-nya Nah Nggak mengecewakan Tiga jari lagi Jadi Sekarang itu turun hujan cuy Jadi terpaksa lah Saya masang ini aja cuy Masang tenda Meskipun saya tadi sebenarnya malas buat masang ini Masang tenda Tapi ya Bagaimana lagi cuy Sudah waktunya nih pasang tenda nih Banyak hejar cuy Nah bro Muka saya gelap amat cuy Nah sekarang saya ada di dalam tenda Soalnya sekarang hujan Jadi Nah Kita pesan tenda lah buat Buat ini Biar kita Tidak kehujanan cuy Nah Ini kita ini dulu cuy Kita Pasan dulu res Biar ini Biar airnya nggak masuk cuy Nah Begini lebih baik cuy Oke Ini muka saya gelap amat ya Hei Nah udah terang nih Nah sekarang saya ada dalam tenda Aman kita dari hujan Alhamdulillah Akhirnya Tendanya berguna juga cuy Nggak kehujanan kita Jadi sebenarnya disini kita bisa mancing cuy Tapi airnya itu Apa ya Masuk dari dalam cuy Jadi Jadi ya Nah gini aja nih Boleh lah Kita mancing dari dalam sini cuy Kali aja disambar cuy Nah pancing yang satu itu saya taruh di luar aja cuy Biarlah dia Oke Lepasan cacingnya Kita mancing dari dalam tenda cuy Mantap jiwa Nah Kau tengok Nah ini Kita buang di pinggiran aja cuy Iya Oke Nah pancingnya kita taruh disini Nah ini kita tutup dulu Nanti kalau Sudah dimakan kita bisa lihat dari sini cuy Nah Nah ini Pelampungnya cuy Nah ini nih Adem-adem aja dia Ampeng dia disana cuy Mudah-mudahan disambar ikan besar kita Bisa strike dari tenda ini cuy Mantap jiwa Ikan emas bro Lompat di depan saya bro Di depan tadi ada ikan emas yang lompat cuy Wow Luar biasa Ayo lah bro Nah dimakan lagi bro Strike Wow Kau tengok ini bro Kayak mancing dari dalam tenda Nah Mantap Ngomong-ngomong Saya mau Masang pancing yang satunya juga cuy Tadi udah saya ambil Ini Saya mau pakai Pancing ini juga cuy Apa ya Yang pakai temunik dasaran Sekali aja ikan emasnya Ikan emas yang tadi lompat Yang tadi saya maksud itu Bisa kita dapat cuy Mancing dasaran dari dalam tenda cuy Oh Oke mantap jiwa Oke jadi ini adalah salah satu tips Buat temen-temen yang mungkin Kepengen mancing di musim hujan Kalian tinggal beli tenda aja Tenda dom kayak gini Terus kalian pasang pas di pinggiran sungai Mancing dasar Tapi hati-hati Jangan sampai airnya naik Terus kalian Gak sempat nyelamatin barang kalian Dan tenda kalian tersapu Bahaya Jadi tetap Perhatikan kondisi Dan Tempat kalian mancing itu Oke Lanjutlah Sampai jumpa di video selanjutnya Biar hujan tetap mancing bro Mantap jiwa Ini kita tutupin ini cuy Biar airnya gak masuk ke dalam tenda cuy Oke Nah Nah ditarik lagi Ditarik lagi Ini juga Strike bro Kau lihat lah itu coy Si vlogger mas pull Nah 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 coba lagi bro Gak apa-apa ya Gambarnya monoton Gak apa-apa Soalnya ini juga Kondisinya lagi Gak memungkinkan Buat mancing di luar Jadi ya udah Saya cari cara buat Strike lagi bro Strike lagi bro Wuhuuu Oke Allahu akbar Tadi sebenarnya disitu ada ikan emas Saya mau Nangkap ikan emasnya Tapi gak usah lah Kita mancing ikan nila aja Seru disini Mancing ikan emasnya Dari dalam tenda cuy Mantap jiwa Nah Oke Disambar lagi Strike lagi cuy Allahu akbar Nah Nih Tersia Mantap Pancing yang pakai Ternyik dasarnya itu Senar pancingnya Kendor cuy Strike kah Oh strike ini Wuh 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 Kayaknya ini kan mas cuy Wuh 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 Kayaknya ini kan mas cuy Ah Oh Oh nila cuy Ternyik dasarnya Wow Nah Mantap jiwa Ya eh Oh lanjutlah Wuh Gokil Nah Wuh Wih Ternyik tadi yang narki itu ikan mas cuy Ternyata ini dia Nah Gini dasarnya lumayan ini Lanjut Ini Saya udah nyiapin karung disini Masukin Oke Aman ikannya cuy Nah Minum dulu lah cuy Capek Nah itu kan Ditarik Ditarik lagi Oh Oke Iya Iya Oke bro Tarik Strike lagi Strike lagi Wuh 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 Oh ikan tau sini Wih Lepas Oke Kelihatan kan pelampungnya sekarang Yuhuu Iya Strike Mantap jiwa Dapat lagi Mantap jiwa Masukin karung lagi Oke Mancing dari dalam tendah Panen strike Wuh Disambar lagi bro Oke Iya Ditarik lagi bro Wuh 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 Yuhuu Wuh Mantap Mantap Nah Wih Size nya lumayan ini cuy Empat jari Wuh Mantap Nah Wuh Wuh Ditarik lagi nih Iya Wuh Wuh Monster ini cuy Wuh Lihat tuh Wuh 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 Wih bro Wuh 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 Ditelen dia Ah Ah Kok lihat nih Ini ikannya cuy Nah Nah Wih Gokil 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 Wah Jadi ikannya itu kalau hujan Ternyata lapar dia cuy Ini sebenarnya kurang kopi pak Tapi mau gimana lagi Kita gak bisa buat kopi Kita gak bisa masak air dari dalam tenda cuy Bahaya Nanti gue punya tenda terbakar Cintamu putus Aduh Wuh Langsung Langsung pak Gak pake lama Mancing disini cuy Strike lagi bro Wuh 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 Size nya semuanya rata cuy Empat jari cuy Wow Wih padahal saya cuma Buang di pinggiran Alhamdulillah ya Allah Apakah ini jawaban dari video yang kemarin Saya gak dapat apa-apa Pas disini Wow Panen kita cuy Nah Oke Cobain lagi Nah Hujannya turun lagi cuy Kayaknya ini yang penghabisan dah Mudah-mudahan Ini kita rilis aja cuy Cil Aduh Udahnya Udahnya tambah deres cuy Kita tutup dulu Nah Nanti Kalau misalnya hujannya udah reda Kita coba lagi soalnya Mantap Ini Wuh Kokil Oke lah lanjut Ntar kalau hujannya reda lagi Reda-reda dikit Kita lanjut mancing lagi cuy Oke Kita lanjut lagi Oke Lanjut lagi Baka bro Cukup disitu aja cuy Buangnya Gak usah terlalu jauh Wuh Wuh Dibawa kabur Wuh 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 Nah Wuh Nah ini dia ikan je Wuh Nah Mantap jiwa Lanjut lagi cuy Kemarin boncor Sekarang panen Nah Langsung Langsung ditarik bro Nah 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 Langsung dibawa kabur Tarik lagi Ini strike lagi Haa Kecil ini Haa Gak apa-apa Ini gak bisa dirilis Bawa pulang aja cuy Nah 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 ini Masjidnya masih ada dikit Kita coba lagi Gila Haa Haa Nah Nah Langsung ditarik Nah Langsung ditarik Di strike Oh Cuk cil ini Kacil lumayan lah Buk cil Nah 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 Dapat Kecil Malayan Nah Ekor merah Lanjut lagi Gokil 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 Saya mau perlihatkan ikannya sama temen-temen Hasil kita untuk hari ini cuy Ini sekarung Nah ini dia Bro 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 Mana nih Nah Tuh di dalam tuh Ikannya sekarung Nah Lihatlah itu bro Ini dia Nah Oke lah Jadi kayaknya Sampai disini dulu lah Capek saya bro Mancing udah sedari tadi Jadi Sampai disini lah vlog untuk hari ini Dan untuk hari ini Jujur Ini pertama kali dalam hidup saya Nah ini lebih terang Ini pertama kali dalam hidup saya Saya mancing dari dalam tenda Terus saya dapat banyak Enggak nyangka juga saya Soalnya tadi Pas mentera mancing Tadi tiba-tiba hujan Terus saya punya inisiatif Ah pasang tenda Tadinya kan pertama saya gak mau pasang tenda Tapi Hujan Jadi Ah udah lah Daripada barang-barang pada kebasahan Nanti rusak Kamera rusak Apalah Oke lah Saya pasang tenda Eh saya pasang tenda Coba-cobain mancing dari dalam tenda Wow Alhamdulillah Luar biasa bro 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 Oke lah Jadi sampai disini dulu lah Hah Nih Banyak bener bro Uh Oke Hah Fishing camp Indonesia Mantap Hari ini kita gak masang Gak buat kopi Yang penting Kita strike banyak Dari dalam tenda Tetap aja namanya Fishing camp Soalnya kita mancing dari dalam camp Oke lah Lanjut Mancing lagi Atau fishing camp Indonesia Mantap Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya Jangan lupa nonton Dan like Dan subscribe Oke bro Lanjut Mancing lagi Mantap Hihi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa